Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau di dalam video sebelumnya kita analisis item total correlation Kali ini kita akan coba menganalisis item total correlated correlation dan kerempah alpha menggunakan mini tab Jadi dua analisis itu sama dengan SPSS juga bisa dianalisis secara bareng Caranya adalah dengan klik start Kemudian kita pilih multivariate, kita pilih item analysis Nah disini variabelnya kita isi dengan item-itemnya X1.1, X1.2, dan X1.3 Totalnya tidak usah Kemudian kita klik grab Ini biarkan Result ini sudah kecentang Crown alpha, item and total stick juga sudah kecentang Kita klik Oke Oh iya Disini ada standard dash variable Jadi kalau variable kalian ini tidak standar Kalau ini kan kita pakai skala liquid semuanya sama Jadi tidak perlu di standarisasi Tidak apa-apa Tapi kalau misalnya tidak sama Kalian bisa melakukan standarisasi Tidak apa-apa Di sini kita klik ok tanpa perlu standarisasi Hasilnya sebagai berikut Nah disini dia akan mengeluarkan nilai chrome bar alpha dan juga nilai item total corrected correlation Kalau di mini tab istilahnya item adjusted total correlation Kita copy dulu hasil ini ke word untuk membandingkan dengan SPSS atau perhitungan Untuk versi mini tab Disini nilainya 0,782 Sama Cuma beda Pembulatannya disini pakai 4 angka di belakang koma Sedangkan SPSS pakai 3 angka di belakang koma Kalau kita manual kemarin kita nge setting jadi keluarnya seperti ini panjang banget Dan berarti interpretasinya juga sama Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk kembali lagi Keinginan untuk merekomendasikan ke orang lain dan memberi apresiasi kepada hotel Telah tepat digunakan untuk mengukur kekuasaan customer hotel Kenapa kok bisa gitu Kita bandingkan dengan R tabel Nilai ini kita bandingkan dengan R tabel Nah Kalau yang di atas Kalau kita pakai metode yang item total correlation Keluar p-value Tapi kalau Item total corrected correlation Tidak keluar p-value Jadi kita bisa membandingkannya dengan R tabel Kalau nilai item total corrected correlation nya itu lebih besar dari R tabel Maka dapat dikatakan Oke Nah sekarang kita lanjut ke Reliabilitasnya menggunakan Chromebook apa Tadi outputnya seperti ini Kita copy Kita bandingkan dengan SPSS dan manual tab SPSS dan manual Dari sini dapat dilihat bahwa hasil mini tab Sama dengan hasil SPSS maupun hasil manual Oke Nah disini ada enaknya sih di mini tab daripada SPSS Dia juga mengeluarkan Chromebook apa Jika dia di delete Yang dari tabel yang ini Kita copy dulu Jadi tabel yang bawahnya juga penting Nah ini digunakan kalau misalnya terjadi ketidakreliabilitasan dalam hasilnya nanti Oh kalau ternyata hasilnya di bawah 0,7 Artinya tidak reliable Maka yang perlu di delete yang mana Kita perlu melihat bagian yang ini Kalau ternyata ada yang naik Di atas 7 Maka item tersebut perlu di delete Gitu Oke Karena disini hasilnya di atas 7 Maka sudah reliable atau sudah konsisten Berarti dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk kembali lagi Keinginan untuk merekomendasikan ke orang lain Dan memberi apresiasi kepada hotel Telah konsisten digunakan untuk mengukur kepuasan kustaman hotel Oke Jadi sepatutas untuk item analisis Menggunakan item total correlation Item total corrected correlation Dan menggunakan opah untuk yang relatifitas Dan yang tadi untuk dua item total corrected Item total corrected correlation Dan item total correlation Itu untuk melihat validitas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh